musik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel youtube kurnia diesel ya baik pada kesempatan ini saya kedatangan diesel rd85 di2t ya ini habis salto ya kita lihat posisi roda gila ngancing ya atau tidak bisa berputar posisi roda gila tidak bisa diputar ini katanya kebalik ya baik ini nanti akan kita cek apanya ya kita buka dulu kita cek apa gerangan yang rusak ya baik kita buka dengan menggunakan kunci 10 ya eh baut penutup gas ya kemudian kita buka baut filter udara dengan menggunakan kunci 12 ya dengan menggunakan kunci 12 kita kita buka kemudian kita tarik keluar ya ya kita keluarkan kita pukul ya biar ya bisa kita lihat temen-temen semua ya ada air ya air bercampur bercampur lumpur ya kemudian silinder cop juga lumpur isinya ya banyak sekali lumpurnya baik kemudian kita buka pipa HPP ya selang pipa HPP dengan kunci pas 17 12 habis itu kenal potnya ya dengan kunci 12 kita buka ada tiga baut disitu ya kita buka kenal potnya ya bisa kita lihat temen-temen isinya lumpur ya lumpur semua ini isinya karena terbalik ya mungkin terlalu kenceng tadi pas ngerjain di sawah baik kemudian kita buka baut holder nozzle ya kita buat buka baut holder nozzle nya kita keluarkan ya supaya tidak mengganggu pas waktu nanti mau membuka baut silinder head kemudian kita buka baut penegang poli tensen ya dengan menggunakan kunci sok 14 ya setelah kita buka selang atau selang balik kita amankan dulu ya kita amankan kita keatas kan ya kemudian baut tutup klep ya kita buka dengan menggunakan kunci T10 ya ada tiga baut disitu ya kemudian kita keluarkan kita perlu pelan-pelan ya ini belum pernah dibuka jadi agak susah ini kita ya kita buka ya setelah itu kita buka baut templar atau baut rocker arm ya dengan menggunakan kunci sok 14 ya kita tarik keluar bersama kita tarik keluar bersama pusrot nya ya kemudian ada topi klep ini ya barang kecil-kecil ini ya jangan sampai lupa baik setelah itu kita buka baut silinder head nya ya dengan menggunakan kunci sok nomor 19 ya ada empat buah baut ya kita buka dengan pelan-pelan ya setelah kita kendorin semua ya baut-bautnya kemudian kita tarik keluar ya ternyata agak berat ini ya kita cari alat untuk mukul ya kita palu ya dengan palu kayu kemudian kita tarik keluar ya ya udah bisa dikeluarkan ya ini banyak lumpur nya silinder head nya kita lihat dalam liner ternyata lumpur masuk juga ke dalam nih ya sudah masuk ke dalam liner ya coba kita cek ya mudah-mudahan hanya konrutnya yang bengkok ya atau setang sekernya saja yang bengkok kemudian kita buka ya baut di bawah lampu dengan menggunakan kunci T10 ya untuk membuka konrut atau setang seker kita harus membuka lewat depan ya kita buka bautnya ya ini diperkirakan setang sekernya bengkok ya mudah-mudahan hanya setang seker ya karena kalau pada RPM tinggi bisa juga piston atau liner kadang juga pecah ya baik ini sudah kita buka bautnya kemudian baut setang seker ya kita buka dengan menggunakan kunci T13 dengan menggunakan kunci T13 kita buka ada dua buah baut ya kita pelan-pelan bukanya ya kemudian kita buka dengan pelan-pelan ya dengan pelan-pelan baik setelah kita buka kemudian kita keluarkan setang seker atau kunrutnya ya dengan kita palu keluar ya sudah bisa keluar ya kita lihat pistonnya setang sekernya bengkok ya setang sekernya bengkok bisa kita lihat ini ya setang sekernya bengkok lalu kita cek kita putar rodakilanya ya kita putar rodakilanya aman ya ternyata ternyata ini yang bengkok setang sekernya aja nih ya Alhamdulillah ini piston dan linernya aman jadi tidak pecah baik setelah itu kita ganti setang seker dengan yang baru ya sudah kita pasang kemudian kita pasangkan lagi ring piston kita ganti sekalian ya karena dieselnya sudah kelihatan kelomoh itu dan sudah aus ya jangan lupa ini yang posisinya ya lubang yang pendek jaraknya dengan ini menghadap ke atas sama masang posisi ring pistonnya silang ya dengan menggunakan alat bantu ya kita masukkan piston ring ke dalam liner ya ini ya jangan sampai terbalik ini ya ya jangan sampai terbalik posisinya kemudian kita putar crankshaftnya agar menghadap ke sini ya yang nonjol baru kita pasangkan piston dan ring piston ke liner dengan menggunakan palu yang ada kayunya ya ya sudah bisa kita pasang kemudian kita tekan ke belakang ya baik kemudian kita pasang baut konrotnya ya jangan lupa dikasih oli ya dan tandanya menghadap ke atas dan tandanya menghadap ke atas dengan menggunakan kunci 13t lagi kita kencangkan ya dengan maksimal jangan terlalu kencang sesuai dengan kalau ada kunci momen pakai kunci momen ya kalau enggak ada ya dengan perasaan aja tapi jangan terlalu kencang yang penting kuat baik setelah kita pasang ya kemudian kita cek ya kita cek putarannya ya gerakannya ya lancar rendah gitu ya ya kita bersihkan ya kita lap lap barangkali masih banyak oli ya kita putar-putar posisikan sebelum masang silinder kop posisi top ya posisi top itu seperti ini ya jadi piston sama bibir buring atau liner itu rata ya kita posisi top eh kemudian kita pasang silinder headnya ya disini kita pasang silinder headnya kita cari ya kita cek dulu ya sebelum masang silinder head pastikan solarnya lancar juga putarannya lancar serta olinya lancar ya olinya lancar posisi top pas solar keluar pas piston ada di TMA ya atau titik mati atas coba kita perhatikan ya itu piston ya ya itu yang pendek atau jarak yang pendek menghadap ke atas ya yang berbeda kemudian kita pasang gasket headnya jangan lupa ada o-ring kecil disitu ya o-ring kecil tempat keluarnya oli ini gas silinder head habis kita sekur ya sudah kita sekur biar tenaganya oke baru kita pasang kembali kita pasang kembali kemudian kemudian dengan menggunakan kunci shock 19 ya kita kencengkan dengan kunci shock nomor 19 ya jangan lupa eh eh murnya ya dan ringnya ya jangan sampai ketinggal usahakan mur dan ring sesuai posisinya semula ya yang ada bekas oli biasanya ada di eh bawah ya yang ada jetnya itu yang ada atas biasanya masih kelihatan ya supaya jangan tertukar-tukar mur dan ringnya kemudian kita kencengkan dengan rata ya kita kencengkan dengan rata kemudian dengan kunci momen ya kalau enggak ada kunci momen kita sambung nih kunci momennya seperti ini ya tapi eh dengan perasaan ya jangan sampai terlalu kenceng nanti bisa patah bautnya ya dengan hati-hati silang ya cara masangnya silang supaya rata ya oke kalau sudah rata sip ya baru kita pasang selanjutnya ya eh masang pusrot ya pusrotnya ada dua buah kita paskan dengan dudukan knocknya yang udah di dalam kemudian topi clap topi clap habis itu ada seng ini ya tembaga jangan lupa ini ya kemudian kita pasang rocker armnya atau templarnya ya jangan lupa ini ada tulisan in dan ek jangan sampai kebalik ya baik kemudian kita pasang kita paskan dengan apa pusrotnya ya ya kemudian dengan menggunakan kunci 14 kita kuatkan ya kita kuatkan dengan menggunakan kunci 14 baik kita cek dulu kita supaya ada gerak kita putar dulu ya dengan engkol ya setelah bisa gerak ya eh eh langkah selanjutnya adalah kita lihat posisi klep kerenggangan klep ya kerenggangan klep eh kita cari kunci ya kunci sama obeng eh kunci 12 ya sama obeng plus ya kita carikan untuk setel klep ya baik baik kita setel klepnya ya kita kendorin ya jaraknya kira-kira 0,20 ya eh kerenggangannya ya bagi yang punya fuller gate eh bagusnya pakai fuller gate ya eh jaraknya ya jangan terlalu rapat tapi juga jangan terlalu renggang yaitu pokoknya posisi 0,20 kira-kira ya baik setelah kira-kira pas ya kita putar-putar ya kita cek kemudian kita pasang baut tutup templarnya dan jangan lupa dikasih gasket ya kita ganti gasketnya dengan yang baru ya bila rusak ya kita pakai stem pad aja ya biar nanti kalau suatu saat buka tidak rusak ya dengan menggunakan kunci T10 kita pasang kembali bautnya ya baut 10 ini ada 3 buah kita pasang kembali dengan kunci T10 dengan kunci T10 dengan kunci T10 jangan terlalu kenceng ya karena kunci T10 ini bisa padal bautnya baik kemudian kita eh pasang dengan dengan menggunakan kunci 14 ya kunci 14 kunci 14 ya kita kencangkan dulu kita cek kemudian kita eh pipa ya pipa atau selang HPP kita pasang dengan menggunakan kunci 17 ya dengan menggunakan kunci 17 kita isi oli ya lewat filter udara buat mancing supaya kompresinya tidak bocor dan posisinya mapan ya posisi mapan baik setelah itu untuk kompresi kita cek sudah oke ya kita puter-puter sudah gilanya sudah ada pantulan baik setelah oke kita pasang tutup yang di bawah lampu ya kita pasang kembali dengan kunci T10 ya itu ada beberapa baut 10 pendek itu ini hati-hati yang mencengkan ini biasanya terlalu keras terlalu keras bisa menyebabkan baut patah ya karena kalau tidak terbiasa biasanya mengencangkan bar roda traktor mengencangkan bar 10 sampai kelebihan tenaga ini kadang kalau dibongkar sendiri ini banyak kasus baut patah karena terlalu kebanyakan tenaga ya kita pasang jangan lupa dikasih setempat atau lem atau sealer ya biar rapat usahakan kencangannya rata baik setelah oke kita pasang kenal portnya ya kenal port sudah oke kita pasang filter udaranya ya filter udara kita pasang jangan lupa dikasih oli ya sahabat semua karena filter udara ini penting sekali fungsinya sama pentingnya mengganti oli ya ya sahabat semua mengganti oli tertip tapi kalau filter udaranya tidak tertip dikasih oli nanti kotoran masuk ke ruang bakar juga menyebabkan cepat aus piston ring piston dan linernya untuk itu setiap ganti oli 100 jam kerja usahakan filter oli dibersihkan terus dikasih oli baik setelah itu kita coba ya dengan menggunakan engkol hati-hati oke mesin sudah nyala siap semoga awet lancar terima kasih atas kepercayaannya